Walaupun saya putra asli NTT, tapi saya belum pernah mengunjungi Kabupaten Ngada. Jadi ini baru pertama juga dalam hidup mengunjungi Kabupaten Ngada ini. Dalam kunjungan untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi di lapangan, baik kondisi geografi, kondisi demografi, dan juga kondisi kesatuan dari sumber daya manusia, dari sarana-prasarana yang ada, serta situasi dan kondisi gam tipmas. Ini maksud yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengecek bagaimana kesiapan Polres sebagai satuan bawah dari polda, mempersiapkan pengamanan dalam rangka pemilu presiden dan legislatif yang beberapa hari lagi akan kita laksanakan. Para hadirin serta anggota yang saya muliakan, tugas polisi itu ada tiga. Yang pertama adalah memelihara kam tipmas, yang kedua, menegakkan hukum, yang ketiga, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas, tiga tugas pokok yang kadang-kadang menghadapi satu dilema. Di satu sisi, kita harus melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Di sisi lain, kita harus menegakkan hukum. Kadang-kadang orang yang dekat sama kita, bahkan keluarga sendiri pun, kalau menurut norma hukum, dia melakukan pelanggaran, itu seharusnya kita proses secara hukum. Tapi di sisi yang lain, dia adalah mungkin ada hubungan darah, hubungan kekerabatan, teman yang menempatkan kita pada posisi yang sulit. Nah inilah uniknya tugas polisi. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita sebagai pelayan. Kalau seorang pelayan itu, maka ada yang dilayani. Atau kalau seorang pelayan itu, dia ada tuan atau ada majikan. Nah tuan kita itu adalah masyarakat. Masyarakat itu adalah tuannya polisi, majikannya polisi. Karena itu kita memang bertugas untuk melayani masyarakat. Karena kita bekerja, digaji oleh masyarakat. Sebagai pelayan, tentu kita harus mempunyai sikap-sikap rajin, cepat bekerja, tanggap hormat terhadap terhadap tuan kita, terhadap majikan kita. Respek, ramah. Bagaimana seorang pelayan? Seorang pelayan di restoran. Tuhannya, majikannya adalah pengunjung restoran yang akan makan. Maka dia akan melayani dengan kerendahan hati, dengan keramah tamahan, dengan kecepatan bergerak. Nah kita pun polisi harus menempatkan diri. Seperti itu. ini yang masih banyak belum disadari oleh kita, anggota Polri ini. Sikap-sikap yang masih feodal, menganggap diri sebagai tuan, ingin dilayani, kemudian tidak menunjukkan keramah tamahan, tidak menunjukkan nilai-nilai sebagai pelayan, ini masih dominan. Nah ini harus kita kikis dan kita menyadari bahwa diri kita ini adalah pelayan. Bagaimana bentuknya? Ketika masyarakat datang melapor, maka kita harus tanggap cepat melapor. Ya, di bagian SPKT misalnya, orang datang melapor. Ya, lagi malas-malas mungkin orang datang melapor, ya harus cepat tanggap, senyum, ya ramah, terima, pelapor. Siapapun juga itu, apakah itu orang kampung, apakah itu seorang pegawai, pejabat, ataupun seorang pengusaha, kita harus cepat menerima. Mempersilahkan duduk, menanyakan apa kepentingannya, membuat laporan. itu salah satu nilai-nilai seorang pelayan. Jangan hanya kalau pengusaha yang datang, dia lompat cepat-cepat. Tapi kalau yang datang ini orang biasa-biasa saja, ya dia cuma ngantuk-ngantuk ajalah. Ya duduk aja di situ dulu. Saya masih ngantuk ini. Saya masih lapar, saya cari makan dulu dah. Nah ini bukan sifat seorang pelayan. Di reserse, di reskrim, begitu seseorang sudah resmi sebagai baik itu saksi, ataupun tersangka, diundang besok jam 10 datang untuk diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka. Maka reserse ini harus menyiapkan segala sesuatunya. Sehari sebelumnya sudah siapkan komputer dalam keadaan bagus, printer dalam keadaan bagus. Konsep pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan. Meja tempat duduk sudah disiapkan. Besok saksi atau tersangka datang dan jam 10 jam 9 penyidiknya atau pemeriksa sudah stand by. Begitu datang tersangka atau saksi langsung diterima dengan ramah. Silahkan duduk Bapak, Mama, Saudara. Saya akan membuat berita acara pemeriksaan. Saya akan memeriksa, menyampaikan beberapa pertanyaan. Tolong dijawab ya. Siapkan minuman disitu, kemudian mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya sudah siap. Bukan jani jam 10 penyidiknya entah masih di mana. Jam 12 baru penyidiknya datang. Begitu datang, aduh kita belum makan ini lapar ini. Tolong beli saya makanan dulu. Disuruh beli makanan pula nih orang yang mau diperiksa ini. Macam-macam. itu perilaku-perilaku polisi jaman dulu. Polisi jaman sekarang sudah beda polisi jaman now. Kenapa? Karena pemerintah sudah menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan operasional kita. Alat tulis kantor semua dilengkap. Komputer lah, kertas lah, segala macam. Itu sudah lengkap semua. Jadi anggaran cukup. Ya, anggaran dari Mabes turun langsung ke Polres, turun langsung ke kasat-kasat. Jadi kalau sampai ada yang kekurangan kertas, bensin habis, mau ke TKP, bensin habis. Nah, ini kasatnya yang harus diperiksa. Kenapa sampai seperti itu? Karena semua sudah masyarakat ada kejadian. Telepon polisi, siap semua unit lengkap menuju ke TKP. Itu bentuk pelayanan. Lima menit, sepuluh menit sudah sampai ke TKP. Sampai TKP langsung bekerja. Oleh TKP, cari informasi. Tutup tempat kejadian dan sebagainya. jadi bekerja cepat seperti itu, itulah pelayanan yang harus kita berikan kepada masyarakat. Ya, saya minta ini terbetul dipahami, direnungkan, dan dilaksanakan dalam tugas-tugas kita di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan pemilu. Seluruh anggota saya harapkan sudah mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing. Saya sebagai apa? Saya sebagai pasukan dalmas, saya sebagai petugas yang akan mengamalkan TPS atau saya di bagian operasional kantor yang akan menyiapkan segala dukungan kebutuhan anggota di lapangan atau apa? Semua harus mengerti tugas tanggung jawab dan perannya. Itu yang pertama. Kemudian menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sarana-persarana yang dibutuhkan, pengetahuan akan tugas dan perannya itu misalnya saya ditempatkan di satu TPS ya TPS yang jauh dari sini maka saya sudah harus memperhitungkan jarak dari sini ke TPS itu berapa jauh? 50 kilo ditempuh dalam waktu berapa lama? Apakah 3 jam? Apakah 5 jam? Bagaimana situasi dan kondisi di sana? Wah di sana daerah minus mau beli makanan susah cari air susah maka dari sini sudah bawa perlengkapan-perlengkapan itu selamat menikmati